Hati-hati serta waspada Modus penipuan Modus penipuan Banyak sekali Dan Sampean semuanya yang nonton ini Jangan sampai Kena tipu Keep stay tuned My youtube channel Sandro Jabrik See you next video Bye Cukup mising Oke 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 Bagaimana ini masuk konten youtube ya Jadi apa yang kita Bicarakan kita rekam oke bagaimana Mbak Proses turun visat Bisa Hongkong Buat cowok Buat cowok Yang proses sampean siapa cowoknya Suami Yang proses cowoknya sampean Iku sopo Ejen Proses sendiri Atau lewat apa Gitu loh Lewat PT Mbak tadinya tuh lewat PT Nah Awalnya nih Awalnya nih ya Awalnya tuh Mau ke Saya minta Poli pisah Pakainya kan Pisah kerja tuh Nah Sesudah itu Suami saya Dikasihnya bisa Bisa turis Kan Masuk ke Imigrasi Taiwan kan Enggak dibolehkan tuh Entah lolos Kaburan Ya belum masuk tuh Belum masuk Masih di Imigrasi tuh Mbak Masih di Imigrasi tuh Itu pake visa turis Atau visa kerja Di Taiwan Kayaknya tuh pake visa turis Gak mungkin Kalo visa kerja Bisa Gak lolos Mbak Kalo ngomong Jangan kayaknya Nanti bikin gosip Isu yang gak benar Yang pasti Sampai kan istrinya Pasti tau Prosesnya Seperti apa Badi ini Saya Tidak tau Mbak Saya tuh Tidak tau Kalo masalah Kayak gini Jadinya tuh Saya tidak tau Yang saya tau Suami saya Dikembalikan lagi Ke Yang mengurusnya Yang memprosesnya Itu Maksudnya tuh Terus Nah Jadi kata yang Memprosesnya tuh Ganti lagi aja Ke Hongkong Katanya mau Diterbakar Ke Hongkong Nah Ini kan di Indokan Penerbangan kan Lagi susah nih Masalah ini Susahnya bagaimana Kenapa kok susah Ya kan ini kan Lagi di Lagi Banyak Beredarnya tuh Apa Ilegal Ilegal tuh Ilegal Ilegal Oh Lah Bojone sampean Termasuk Ilegal Apa enggak Saya kurang tau Itu Mbak Sampean ini Dati Bojone Loh Prosesnya Masak keluar negeri Gak ngerti Lewat PT Mana Terus nanti Kalau proses Keluar negeri Maunya Jalan-jalan Apa kerja Kalau kerja itu Enggak ada Visa turis Mbak Visa kerja itu Harus tanda tangan Kontrak biru Itu loh Terus Masuk PJTKI Terus Daftar Kedisnaker Terus Habis itu Ikut ujian Hukum Layak enggak Lulus enggak Kayak gitu Kalau udah lulus Tinggal nunggu Visa Kalau udah nunggu Visa itu Saya baru bisa Menjawab Estimasi Visa Berapa lama Turun Sampean dari kemarin Itu kan tanyanya Ke saya Berapa lama Proses turun Visa dari Indonesia Gitu kan Nah Ini prosedurnya Kalau cowok Ataupun cewek Kerja ke luar negeri Khususnya Hongkong Kalau pakai Visa kontrak Kerja Itu Selepas Proses Masuk Kontrak ke KJRI Sekitar Satu minggu Selepas Satu minggu Kontrak keluar Dari KJRI Masuk ke Imigrasi Hongkong Normal Proses Kalau tidak ada Masalah dengan dokumen 6 minggu Visa turun Jadi kurang lebih Estimasi Itu Dua bulan Selama Proses-proses Nunggu Dua bulan Visa turun Itu yang Di Indonesia Itu harus Di PJTKI Jadi Ikut pelatihan Harus PAP Sebelum Pemberangkatan Laporan Kedisnaker Harus Hukum Kayak gitu Lah Bojone Sampean Melewati hal itu Apa enggak Kalau enggak Melewati hal itu Artinya Bojone Sampean Diproses Visa turis Ke Hongkong Itu enggak Usah Ngeteni Visa mudun Tinggal Ada tiket Pulang Dan pergi Aja Namanya turis Turis itu Adalah jalan-jalan Turis itu Dilarang Untuk cari Kerja di Hongkong Kalau ketahuan Ketangke Bojone Sampean Kene Penjara Kalau udah Kene penjara Otomatis Bojone Sampean Kita enggak tahu Kasusnya Nanti Mau dipulangkan Atau Dikasih suaka Atau paper Kayak gitu Kalau udah Dikasih suaka Atau paper Bojone Sampean Tidak boleh pulang Ke Indonesia Kalau tidak ada Tiket pulang Ke Indonesia Atas permintaannya Kayak gitu Lah Bojone Sampean Kewes Bayar Berapa Bayar Sekitar 40 Pak Enak Men Gula duit Keluar Negeri Itu Kalau Hongkong Itu resmi Enggak ada Pakai Bayar Tadinya Saya Mau Kaling Visa Ke Taiwan Tadinya Mbak Visa Calling Visa Itu Enggak ada Semua harus masuk PJTKI Mau Taiwan Mau Hongkong Kayak gitu Enggak ada Sampean itu terpengaruh Dengan proses cepat Asal bayar Kayak gitu loh Enggak mau mengikuti proses Dan prosedurnya Piye Sampean Asli Asli mana Ini Saya tuh Asli Dari Indramayu Waduh Kalau Udah tertipu Kita Enggak tahu Kasarannya Ketipu Atau Tidak Hanya Rezeki Bu Juni Sampean Ketipu Atau Tidak Kayak gitu Ya Kalau Ketipu Terus Piye Bu Juni Sampean Enggak dapat Kerjaan Habis itu Enggak balik Proses Enggak jelas Piye Itu duit Duit sisa Atau duit utangan Sebenarnya di HK Ada job Untuk laki-laki Enggak itu Ada Banyak Tapi harus resmi Kalau yang luntang Luntung Enggak resmi Juga banyak Tergantung Bu Juni Sampean Pilihannya Dimana Minta yang resmi Aja Gitu ya Mbak Yulia Mbak Bu Juni Sampean Posisi ini Saikin Di Lagi Di PT PT Maksudnya Yang Ngurus Yang Ngurus Ngurus Sudah Berapa Lama Disitu Sudah Setengah Setengah Baru Dua Minggu Tinggal Bu Juni Dua Minggu Makanya Saya Tanya Tanya Dulu Ini Gimana Maksudnya Tuh Proses Ke Hongkong Gitu Kenapa Sebelum Meluarin Uang Sampean Gak Tanya Dulu Sekarang Uang Udah Dilepas Baru Tanya Itu Duit Apa Duit Utangan Apa Duit Apa Waduh Kok Napsu Banget Keluar Negeri Kenapa Bojone Sampai Sampai Diutang Duit Kayak Ono Susah Mbak Cari Kejah Disini Tau Sendiri Lagi Ngar Mbak Uang 40 Juta Sudah Bisa Untuk Bikin Usaha Mi Ayam Tau Pong Jual Jual Kare Dok Tau Pong Aduh 40 Juta Dibuang Sia Sia Ya Kalau Uang Modalnya Balik Kalau Enggak Ya Nanti Kalau Bojone Sampean Kalau Enggak Ketangkep Kalau Ya Sampean Baru Ditinggal Dua Minggu Aja Wis Bo Wingung Kayak Gini Memeti Belah Sampean Sendiri Dimana Sekarang Di Endo Belum Pernah Keluar Negeri Belum Belum Pernah Keluar Negeri Saya Makanya Khawatir Biyanget Bojone Arepe Buda Lungop Bojone Juga Baru Pertama Kali Keluar Negeri Rencana Ya Masya Allah Mbak Akendung Mbak Muka Bojone Sampean Bisa Diberi Jalan Yang Terbaik Kalau Berangkat Yang Benar Kalaupun Seandainya Enggak Jadi Berangkat Mudah Mudah Bisa Melunasi Utangnya Gitu Kalau Saya Kurang Tahu Karena Sampean Hanya Bisa Bertanya Dan Jawaban Saya Hanya Awang Awang Gerambiang Kayak Gitu Loh Karena Enggak Tahu Status Jelasnya Bu Juni Sampean Kayak Gitu Loh Enggak Jeng Dihak Dungan Mbak Ini Kok Kenal Sama Yang PT Yang Mengenalkan Untuk Memberangkatkan Visa Turis Keluar Negeri Taiwan Hongkong Itu Dari Mana Tadinya Tadinya Tuh Bukan Bukan Lewat Lewat Koli Pisa Itu Kayak Gitu Bukan Waktu Saya Lihat Di FB Saya Ikut Sama Teman Temannya Juga Proses Kesitu Tapi Cuman Dia Bukan Proses Koli Pisa Saya Memintanya Proses Koli Pisa Tapi Yang Dikasih Proses Kayak Gini Mbak Kalau Temannya Suami Saya Bukan Proses Koli Pisa Proses Yang Lama Gitu Sampai Koli Pisa Itu Apa Maksudnya Koli Pisa Apa Saya Pikir Koli Pisa Bisa Agensi Tidak Ada Katanya Tidak Turun Aja Bisanya Proses Tapi Tidak Tau Kalau Proses Kayak Gini Maka Mbak Jangan Suka Yang Instan Semua Itu Perlu Proses Kita Mau Menikah Aja Loh Perlu Proses Tidak Ada Yang Langsung Saya Maksudnya Maksudnya Mbak Saya Itu Juga Gak Apa Proses Juga Proses Politis Cuma Petenya Tuh Masih Proses Kayak Gini Saya Tidak Tau Kalau Ini Proses Sesuai Dengan Proses Tidak Tidak Sudah Seperti Ini Saya No Comment Karena Uang Sudah Masuk Bu Juni Sampen Sudah Di Areanya Sana Kayak Gitu Kan Muka Bu Juni Sampen Dikuatkan Imannya Tidak Dati Bandit Menipu Yang Lainnya Atau Apa Kita Tidak Tau Ya Mbak Namanya Juga Cari Rezeki Segala Hal Dilakukan Ya Benar Benar Mbak Sekarang Kedong Ini Mbak Sudah Punya Anak Berapa Ini Saya Orang Kantor Ini Kenapa Proses Kalau Ibaratnya Ini Sampai Apa Yang Saya Mau Saya Mau Dilan Aja Ya Gak Mbak Iya Tapi Lapor Polisi Itu Kan Harus Pake Duit Harus Punya Bukti Kayak Gitu Sampai Punya Bukti Enggak Punya Bukti Kuitansi Kuitansi Terus Akatnya Itu Apa Direkam Apa Enggak Sebelum Melapor Itu Sampai Harus Konfirmasi Kebojone Sampai Kondisinya Seperti Apa Di Sana Terus Prosesnya Seperti Apa Bojone Sampean Tercerita Kayak Gitu Karena Kan Yang Menjadi Pelakunya Itu Kan Adalah Korbannya Kan Bojone Sampean Apakah Benar Bojone Sampean Ditipu Atau Tidak Kayak Gitu Kan Jadi tinggal di Hongkong walaupun ibaratnya bisa masuk ke situ juga nanti kayak semacam kaburannya nanti kan dikasih visa izin tinggalnya itu kan 30 hari selepas 30 hari tinggal nanti diarahkan kemana lagi kan bisa Jutking Jutking itu extend lari ke Makau Makau nanti balik ke Hongkong lagi dikasih visa turis lagi kita kan gak tahu setiap masuk itu kan 30 hari maksimal tapi kan semua tergantung sama petugas imigrasi mau dikasih satu minggu, mau dikasih 30 hari mau dikasih 3 hari itu kan semua tergantung dari imigrasi Hongkong kayak gitu iya wis galau sampai ini galau tambah galau galau ya mbak galau banget mbak yundi ya Allah makanya saya tanya-tanya lah gimana ya keh dongannya lah keh dongannya saya mau keh di gede nih dongannya hukum-hukum kebojuri dikasih jalan yang terbaik sama bupiala kalau salah segera diingatkan kayak gitu gak kebablasan gitu tau mbak iya iya mbak bener mbak jangan terlalu bingung saya maunya pertanyaan juga yang bener-bener mbak ibaratnya tuh jangan sampailah yang lagi banyak beredar kayak gini tapi saya gak tau masuknya kayak gini mbak saya juga bilang bilang ibaratnya tuh banget tau saya juga taunya yang itu yang udah jadi seperti ini wawlahu alam wa shohab wawlahu alam wa shohab wawlahu alam wa shohab isiang wa yuli wa yuli udah lama tadi hongkong saya baru datang mbak maksudnya tuh udah-udah tau udah berapa lama baru saya baru nyampe hongkong bulan 9 kemarin hampir satu tahun dah sama suami ya mbak iyalah mbak mana ada kita dipisahkan bu Juni naik kono bu Juni naik kini sampeyan kok sampeyan aku ga galau no galau iyalah galau makanya bu Juni ditutno mbak iyalah doh denok gandolane ati kan gandolane ati tambak bu cuyku garwo sigarane nyawa ngerti gak orang jawa sigarane nyawa garwo oh Indra Mayu gak ngerti ya garwo itu sigarane nyawa separuh separuh nyawa kita itu milik milik suami istri ya kayak gini mungkin bu Juni sampeyan yang disana mungkin lagi galau gabut tapi gak mau cerita sama sampeyan sampeyan yang keseterum bingung cari info gitu iya iya istrinya yang kebingungan cari info sana sini iya nanti kalau udah terbang istrinya di dungaknya saya ngewake ujung jaluk kiriman to'ai mbak soalnya kan dirantau itu kan kita belum tentu nasibnya seperti apa kayak gitu kan kita sama dipersamakan mempunyai nasib enak ya mbak ini ya amin mugo-mugo wis jeparin ngedalan singpenak kita kan namanya juga usaha tapi sebelumnya kan ya juga harus ngati-ngati waspada kalau udah kena ketipu uang 40 juta itu juga gede mbak besar 40 juta itu untuk pelajaran semuanya aja ya mbak yulia ya bagi yang gak ingin ketipu ya mudah-mudahan info ini bermanfaat kayak gitu jangan asal barbur-barbur ngasih uang dengan cara cari job instan kayak gitu semuanya itu kan butuh proses kita kalau mau kerja resmi pokoknya sabar proses itu kadang cowok itu perlu waktu 6 bulan karena juga untuk penurunan visa itu imigrasi hongkong itu kan juga perlu diteliti cowok ini kualifat gak kerja di hongkong kenapa sih majikan ini kok butuh banget untuk cowok kerja di rumahnya kayak gitu kan karena mayoritas di hongkong itu adalah rumah tangga kayak gitu kan yang namanya rumah tangga itu kan mayoritas kan perempuan kenapa kok butuh cowok otomatis kan punya kes-kes tersendiri kayak gitu loh banyak alasan majikan untuk meminta cowok kayak gitu ada ada job cowok tapi kan gak sembeladir cewek atau perempuan yang di hongkong kalau di hongkong itu kan perempuan umur berapapun oke asal minim 21 maksimal idealnya sih 35 ke 40 kalau sudah yang punya pengalaman gitu gitu sebenarnya banyak sekarang lah banyak yang enggak dulu kan enggak ada banyak apa cowok yang cowok cowok banyak itu enggak tahu resmi atau tidak yang resmi itu paling bisa dihitung jari lah kalau enggak resmi itu banyak jalan-jalan cari kerja terus enggak mau pulang habis itu nanti kesininya mungkin kasarannya untuk bokongannya banyak perasaan yang ajak jadinya masuk kerja itu ya mbak ya ya begitulah cari uang di luar negeri biaya hidup biaya hidup di hongkong itu lumayan mahal apa enggak tergantung orangnya mbak kalau kita makannya sambel tempe cukup lah satu hari murah meriah tapi kalau makanya kita selalu di warung ya ibaratnya tahu tempe cukup 20 dolar di warung ya 100 dolar gitu berlipat-lipat kan iya semuanya tergantung manusianya kenapa sekitaran berapa gaji minimal di hongkong gaji itu tergantung dengan job kalau pekerja rumah tangga ya 4730 kalau dikuruskan taruhlah 8 juta gitu kalau buat laki-laki sama job laki-laki itu seperti itu gajinya pekerja rumah tangga itu sesuai kontrak cowok cewek itu sama gaji emang-emang-emang gaji di hongkong 20 juta enggak enggak berapa 13 13 ribu dolar hongkong atau 13 juta enggak 13 juta 13 juta berarti ya 6.000 6.000 enggak ada istilah 13 juta itu restoran 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 aduh mbak ketipu lah ini bujonya iya katanya itu banyak katanya ada yang di jenisery ada yang restoran ada yang buang sampah katanya buang sampah waduh sama kenal sama orang yang enggak jelas oke lah mudah-mudahan aja ikut mendoakan suaminya mudah-mudahan segera untuk diberi jalan terbaik lah dapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya kekuasaan Allah yang bisa membantu kayak gitu loh amin jangan nafsu nafsu uang buruk uang kayak gitu mbak ya cari harus dengan cara yang benar karena apa ini hongkong negara hongkong jangan asal-usul asal-usul ikut-ikutan kayak gitu emang-emang mbak keh dongane ya moga-moga bujone tetap setia sama-sampaian kalau dah sampai hongkong iyalah aku ikut pendoakan yang terbaik namanya sebagai seorang istri yang bingung cari info tapi ya mudah-mudahan suaminya baik hati dan tetap menjaga kesetiaan punya istri punya anak berapa ini punya anak satu oh masih satu belum sepuluh ya kalau udah sepuluh repot nanti kiriman tutut-tut tutut-tut oke teman-teman karena ini sinyalnya lagi menghubung ulang jadi mungkin agak susah ya ini dari Indra Mayu tapi gak apa-apa saya sudah mengambil kesimpulan intinya mbaknya ini suaminya lagi proses kerja ke hongkong nah sudah ngasih uang 40 juta 40 juta terus habis itu dijanjikan job banyak job lah ya ada cuci piring ada buang sampah ada cleaning service dengan gaji 13 juta per bulannya kayak gitu yang mungkin berada di hongkong mungkin bisa komen-komen ya jadi saya gak bisa untuk kasih informasi apakah itu benar ada atau tidak jadi tolong untuk teman-teman yang sudah merasa kerja di hongkong tanda tangan kontrak biru itu jobnya seperti apa dan gajinya seperti eh dan gajinya berapa kayak gitu kan pastilah teman-teman tahu nah ini katanya jobnya banyak cuci piring cleaning service buang sampah terus gaji 13 juta seperti itu terus harus bayar 40 juta di Indonesia terus habis itu prosesnya calling visa visa turis terus nanti nyampe hongkong dapat kerja gitu please silahkan komen aja ya emasnya ini prosesnya benar atau tidak darling mungkin ada penambahan penambahan apa ya kalau ke hongkong terus pakai visa turis mah soalnya gini loh hongkong kemarin dibahas ada yang juga kan kemarin kemarin kamu ngangkat telpon kan apa mereka itu promonya di facebook dan tiktok sedangkan kita di youtube jelas gak nyambung makanya mereka masih banyak yang terhibu terhibu tapi yang gak tau dia terhibu apa dia beneran itu kan kita masih gak ngerti orang dia ditanya juga kaya ya jawabannya nah itu yang yang jadi entah dia hanya tes ombak nanya-nanya atau bener-bener suaminya ada masalah tapi kalau gak nanya juga jadi maksudnya apa nelfon kan tetap tetap disitu ceritanya kan jadi kita gak ngerti dan intinya dan satu ya yang kadang-kadang berita info bagus tentang penipuan job cowok itu gak pernah di-share yang di-share itu kalau kayak umroh kemarin kayak gitu yang di-share jadi apa ya ya karena kita tidak sama-sama saling membantu dan menjaga yang di-share oke nahan saya di-share jadi ya gak apa-apa sih ya itu bebas lah cuman saya berpikir seperti itu kenapa gak ketika kita gak bisa dapat sesuatu yang baik paling tidak kita bisa nge-share hal yang baik karena jarang banget orang yang mau nge-share hal yang baik yang di-share adalah hal yang buruk karena saat-saat ini itu orang bahagia kalau melihat orang lain sengsara tertawa di atas penderitaan orang gak gak begitu gak gak terlalu begitu tapi kalau orang susah itu ngeliatnya itu bahagia happy lihat orang susah happy iya ketika ngeliat orang seneng itu halah biasa jadi jadi kalau lihat orang susah itu kayak apa namanya dopamine hormon dopamine nya jadi hormon kebahagiaannya itu muncul ya tapi mudah-mudahan tidak bagi para yang nonton disini mudah-mudahan teman-teman juga ikut merasakan bahagia ketika orang lainnya bahagia saya rasa disitu kok ditinggal ngising ternyata sama bojoku ditinggal ngising aku disuruh ngecepret tapi ditinggal ngising bahagia ini oke gitu aja ya teman-teman sehat selalu dan hati-hati serta waspada modus penipuan modus penipuan banyak sekali dan sampean semuanya yang nonton ini jangan sampai kena ibu ya keep stay tune my youtube channel Sandro Jabrik see you next video bye jubu mising selamat menikmati